Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak, apa kabar yang ada di rumah? Alhamdulillah, tetap semangat, aku pasti bisa Oke, hari ini kalian bertemu sama Buning Rum Di Sentra Rancang Bangun Nah, pada kesempatan kali ini Sebelum kita belajar bersama-sama Ada baiknya kita berdoa Semoga di kegiatan kebelajaran kita hari ini Allah melimpahkan berkah dan berahmat Setelah kelancaran untuk kita semuanya Amin, ya Rabbul Alamin Yuk kita sama-sama, sikap berdoa ya Ayo sikap Oke, Bismillahirrahmanirrahim Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah SAW Wa ala alihi wa zuriatihi wa bayitil kiram Ila hadratin Syekh Abdul Qadir Jailani Ila hadratin Syekh Hashim Azari Ila muasasah ta'limiyah keponsari Wa asati dina, wa talamidina, wa walidina al-fatihah A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Maliki yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdina siraat al-mustakim Siraat al-ladhin an'amta alayhim Ghairil ma'udubi alayhim walad-dalin Rabbi yufirli wa liwalidayya wa lilmuminina amin Nah sekarang mari kita lanjutkan dengan doa belajar Udah siap anak? Mari sayang Bismillahirrahmanirrahim Radhi tu billahi rabbah Wa bil islami dina Wa bi muhammadin nabiyah wa rasulah Rabbi zid'ni ya ilmah Wa rizuk'ni fahmah Amin Sekarang kita lanjutkan pembaca salawat narian Bismillahirrahmanirrahim Allahumma sali salatan Kamilata wa salim salaman Taman ala sayyidina muhammadinillazi Tanhalubihi al-uqadu Watanfarijubihi al-kurabu Watutubihi al-hawaiju Watunalu bi raho ibu Wahusnul hawatimi Wayustazqal omamu Bi wajihil karim Wa ala alihi Wasabihi fi kulli Lam hati wa nafasi Wa nafasim bi adadi Kulli ma'lumillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Lanan esoli soli ha Hari ini sama Bu Robik mau diajarin Salawat baru Salawat lagi Kalau kemarin anak-anak sudah pointer Baca salawat nari ya Diafalkan dibaca setiap hari Biar tidak lupa Hari ini sama Bu Robik mau diajar Membaca solawat tibil kulub Nah Fungsinya solawat tibil kulub ini adalah Solawat penenang hati Solawat penenang pikiran Juga solawat obat Ya Agar pikiran kita menjadi jernih Waktu kita belajar Biar ilmu yang kita dapatkan bisa masuk Bisa kita Pahami Nah sekarang kita harus Menenangkan hati kita Oke Didengarkan Jangan lupa Baca Bismillah dulu Sebelum membaca Solawat Bismillahirrohmanirrohim Allahumma salli Ala sayyidina muhammadin tibbil kulubi Wa dawa'ihaa Wa afiyatil abdani wa shifaiha Wa nuril abasari Wa diya'iha Wa ala'alihi Wa sohbihi Wa salim Jangan lupa Dihafalkan Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah anakku saya Kalian bertemu lagi Sama Buningru Di sentra Rancang Bangun Nah kali ini Bu Guru akan mengajak kalian Untuk berkreasi Seperti biasanya Di Rancang Bangun Kita akan berkreasi Di tema Bidata Nah kali ini Alat dan bahan yang kalian siapkan Adalah kertas Yang sudah nanti dibagikan Sama Bu Guru Benang Boleh benang apapun Boleh benang Boleh benang Boleh juga boleh Atau mungkin benang jaya Juga gak apa-apa Terus Gambar Guru Nanti siapa sama Bu Guru Gunting Lem Dan juga Isolasi Atau selotif Biasa ya Oke Semuanya disisikan dulu Sama Bu Guru Kita akan Lakukan langkah pertama Tapi sebelum Kita melakukan Kegiatan hari ini Seperti biasa Semoga Pekerjaan kita Bersalancar Dan selamat berkait Allah Ilmi yang didapatkan Bermanfaat Kita ucapkan Basmalam Sama-sama Bismillahirrohmanirrohim Oke Kita gunting Gambar burung Ingat Karena tidak ada polanya Berarti kita Menyesuaikan sendiri Dengan menghilangkan warna-warna putih ini Tidak harus semuanya Sama Ya sayang ya Oke Kita gunting Seperti ini Tidak harus Semuanya Diretekan Tidak Artinya Kita Atau sendiri Nanti bisa dibantu Sama orang tua kalian Sayang Oke Seperti ini Nah Ini ya sayang Ini ya Nah Kita gunting Rapi Nah Selesai Kita singkirkan Lalu Kita ambil benang Nah Kita ambil benang Secukupnya Mana ujungnya Oke Kita ambil secukupnya ya Kita Tidak perlu ukur Tapi Secukupnya Untuk tinggi nanti Untuk kreasi kita Mungkin kira-kira segini ya Nanti kalau misalnya kepanjangan Bisa kita Potong lagi Oke Mungkin segini Baik Kita beli Isolasi Bagian belakangnya Nah Seperti ini sayang ya Oke Nah Kalau sudah Ini kita sisihkan dulu Nah Kita Build Kertas yang tadi Sudah diberikan pada kalian Dari buku Itu kita lipat Memanjang ya Minjang Seperti ini Nah Yang panjang ini Kita lipat Jadi dua Kita rapikan Lipat lagi Oke Lipat lagi Seperti ini sayang Ya Kita ratakan Lalu kita gunting Sesuai dengan Garis Dari lipatan Kita Ini hasilnya Nah Dari sekian Banyak Guntingan yang sudah kita buat Kita ambil satu Kita akan bentuk Menjadi lingkaran seperti ini Ya Kita beli len Ujungnya Sayang Ini untuk dasarnya Untuk bagian dasarnya Ya Bisa dengan orang tua kalian Itu kalian cari Dari Bakas kardus Atau mungkin Karton bekas Yang dibentuk lingkaran Lalu Dikasih penambang Seperti ini Untuk Nanti merekatkan Bagian Dari Apa Kayak Ujung-ujungnya Nah Nanti kita akan Buat apa Kira-kira Guru akan Buat bola yang seperti ini Dulu Ya Bilih len Lalu kita rekatkan Nah Ini untuk bagian dasarnya Nah Kalau sudah Kita sisikan Nah Lalu Kita akan Tata Nah Ini seperti ini Seperti ini Ya Oke Lalu Untuknya kita beri len Kita buka satu persatu lagi ya Nah Bentunya seperti ini Jadi kita akan Seperti apa ya Jari-jari Jari gitu ya Jari artinya Bersilang-silang Bentunya bersilang-silang Kita akan Lem Bagian ujungnya Kita rekatkan dengan lem ya saya Nah Seperti ini Oke Lagi kita rekatkan dengan lem Kita Tumpuk lagi Pada yang jatuh Oke Kita tumpuk lagi Menyilang boleh ya Menyilang boleh Jadi tidak harus Betulnya sejajah seperti ini Nggak Tapi disilang Nah Seperti ini Ini lagi Hilang Tadi Ada yang jatuh ya Ini yang jatuh Nah Jatuh Nah Kalau sudah Oke Kita rekatkan dengan satu Sip Nah Kalau sudah Gambar burung Yang belakangnya sudah kita kasih Tempelan dari benang Kita akan Katakan seperti ini Disini dengan Disini dengan Isolasi Ya Kita akan Isolasi Oke Seperti ini Nah Jadilah Seperti ini saya Nah Ini ya Seperti ini Oke Lalu Kita akan Lubungkan Tadi dengan Bagian dasar Yang sudah kita buat Untuk lingkaran tadi Ini akan kita rekatkan Disini Kita akan rekatkan Disini ya saya Nah Kita rekatkan disini Dengan Menggunakan Leng Kita tata Sehingga Bentuknya menjadi Seperti Sangkar Burung Tara Inilah hasilnya Setelah kita beli Ujungnya Dari setiap Sisi Itu Leng Lalu kita rekatkan Dengan lingkaran Dasar yang sudah Kita buat tadi Nah Sudah jadi ya Bentuk Apa Bentuk sangkar Nah Dalam juga Kelihatan ada burungnya Kelihatan saya Nah Untuk kelihatan Lebih cantik lagi Seperti kalian Yang soleh Soriha Atau yang lebih Apa Kelihatan cakep Kita beri Ini Gantungan Dengan kita Merekatkan Benang Atau Sebuah tali Di bagian Atasnya Gini Nah Kita tarik Tara Gantungan Berupa hiasan Dari kreasi Sangkar burung Telah selesai Dari kegiatan Anjang bangun Alhamdulillah Birobir Alamin Selamat mengerjakan Alhamdulillah Alhamdulillah Masyukurillah Nah anak-anak Kalian hari ini Sudah selesai Belajar sama Bukuru Di Sentra Rancang Bangun Nah Karena kita sudah Selesai belajar Ada baiknya Kita membaca doa Selesai belajar Ayo sama-sama saya Kita di rumah Dan dengan guru Kita baca doa Selesai belajar Ayo Audhu billahi minash shaitanirrojim Bismillahirrahmanirrahim Doa keluar rumah Bismillahirrahmanirrahim 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 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim